Intro Ya, saya itu kan berangkat dari daerah pemilihan Jawa Barat III, Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Sejak DCT ditetapkan Agustus sampai hari ini, telah kita jalani prosesnya dan pertarungan politiknya cukup berat ya, karena di daerah pemilihan saya yang incumbent aja ada 6 orang yang sekarang maju lagi untuk periode berikutnya, atau periode 2014-2019 ini, kemudian dari 12 partai, calon-calonnya cukup banyak yang baik-baik dan yang berkualitas. Tapi tentu saja itu tidak menyurutkan keinginan saya untuk tetap melakukan proses kampanye ini untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari DAPIL Jabar III ini. Ya, memang sebetulnya saya termasuk yang menginisiatif, yang mengusulkan juga untuk di dalam proses politik ada 30% kuota, yaitu sekitar tahun 2000 sekian, 2000-an lah ya, pada saat itu masih ada di DPR. Tapi tentu saja tidak mudah untuk kita kaum perempuan mengarungi dunia politik. Seperti apa yang sedang terjadi di 2014 ini, di mana sistemnya menjadi suara terbanyak murni, yang tentu akan terjadi persaingan yang kuat antara caleg dari partai sendiri plus dengan partai lain. Untuk bertarung seperti ini ya, tentu kaum perempuan yang ada harus siap. harus siap bahwa politik itu tidak mengenal batas waktu bekerjanya, tidak mengenal batas wilayah, dan juga tidak mengenal batas kemampuan dengan perempuan, dengan laki, dia harus bertarung. Nah, yang sekarang terjadi, tadi dikatakan kenapa tidak terdengar bunyinya, Memang persiapan dari partai politik mendudukkan kuota 30% perempuannya, saya lihat, bukan sama sekali sih, belum terlalu baik. Mereka hanya ditaruh untuk memenuhi jumlah. Tapi kualitasnya belum dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya oleh partai politik tersebut. Sehingga ketika dia harus bertarung di dapil-dapilnya, ya kalah dengan politisi laki-laki, katakan saya seperti itu. Tapi saya amati juga, ketika mereka sudah siap, luar biasa handalnya, hanya memang jumlahnya belum memenuhi keinginan masyarakat, yaitu 30%. Baru mungkin nanti akan masuk ke kisaran 15-20% yang mungkin sudah dikatakorikan, sudah handal. Karena ini periode ke 30% kuota itu kan, ini yang kedua ya, yang kedua murni dilakukan. Ya, perlu waktu lah untuk mencapai kuantitas dan kualitas gitu. Ya, selama ini kan... Terima kasih.